Intro Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Pulang Pisau Menyalurkan bantuan sembako kepada 25 warga yang saat ini sedang diisolasi serta kepada petugas posko gugus tugas pencegahan dan penanganan COVID-19 di Desa Tahai Jaya Kegiatan penyaluran bantuan ini adalah bentuk kepedulian dan prihatin atas kondisi yang terjadi utamanya terhadap warga yang sempat kontak dengan pasien positif 3 COVID-19 beberapa waktu lalu serta menindaklanjuti instruksi Dewan Pimpinan Pusat Partai untuk bergotong royong melakukan perang, mencegah dan menanggulangi coronavirus disease 2019 Selain sembako, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pulang Pisau yang menjadi partai pelopor dan pertama dalam merespon cepat atas kondisi warga dan desa Tahai Jaya ini juga membagikan alat semprot dan cairan disinfektan untuk pencegahan terjadinya penyebaran virus COVID-19 agar penyemprotan disinfektan dapat dilakukan secara masif dan berkesinambungan serta merata di wilayah desa ini Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pulang Pisau yang juga Ketua 1 DPRD, Haji Ahmad Fadli Rahman didampingi Bendahara DPC Yopi Satriadi mengungkapkan dan berharap bantuan ini dapat membantu meringankan beban warga yang sedang diisolasi tersebut mengingat mereka semua tidak bisa keluar dari rumah untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan di luar rumah Dirinya juga mengajak semua pihak untuk sama-sama berdoa agar 25 warga yang diisolasi pada saatnya nanti dinyatakan negatif COVID-19 Dirinya juga mengajak semua pihak agar pandemi coronavirus disease atau COVID-19 ini dapat segera ditanggulangi dan berakhir Baik, terima kasih Pada hari ini kami dari Tuan Pimpinan Cabang Kewa Tempelong Pisau memberikan bantuan sumbako kepada warga kita yang diketapkan orang dalam pengawasan oleh dokus depan Kewa Tempelong Pisau yaitu dari tanggal 25 Maret sampai tanggal 10 April dan pada kesempatan ini kami dari Tuan Pimpinan Cabang Kewa Tempelong Pisau memberikan simpatik terhadap warga kita yang mana mudah-mudahan bantuan ini bisa bermanfaat karena warga kita yang di dalam pengawasan ini tidak bisa beraktifitas dan untuk ini kami dari Tuan Pimpinan Cabang kita memberikan bantuan sumbako semoga ini bisa bermanfaat dan semua kita bersama-sama mencegah COVID-19 ini dan kita berharap di Kabupaten Cabang Pisau tidak ada yang terkena COVID-19 dan kita berdoa semoga kita khususnya Kabupaten Cabang Pisau dan seluruhnya selalu dijalankan oleh Tuhan yang mengkuasa dari segala bala dunia Sementara itu Kepala Desa Tahijaya Jasimin mengucapkan rasa terima kasih atas kepedulian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Pulang Pisau yang mana bantuan ini tentu sangat membantu pihaknya Bantuan ini akan kami distribusikan kepada warga yang diisolasi secara tepat begitu juga dengan sembako untuk petugas posko gugus tugas serta alat dan cairan disinfektan yang besok akan dilakukan penyemprotan masal di desanya Terima kasih Pak Awawan selaku perwakilan dari BDIP Perjuangan yang dalam hal ini beliau beserta teman-teman lainnya telah peduli pada desa kami khususnya dan pada umumnya untuk wilayah Kabupaten Pulang Pisau yang terkena dampak COVID-19 Alhamdulillah saya mewakili dari teman-teman dari Satgas Tim COVID-19 Desa Tahijaya menerima penuh sepenuhnya apa yang diberikan kepada kami kami mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau Bapak Awawan selaku membawa amanat dari teman-teman mudah-mudahan saja apa yang diberikan kepada kami ini Insya Allah akan kami salurkan dari Kabupaten Pulang Pisau Hermawan Mihing Jurnal TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!